Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua Bermin lagi dengan saya Kak Hasan Dalam program belajar matematika Bareng Kak Hasan dan David Edu Ya adik-adik Pada episode sebelumnya Kak Hasan telah menjelaskan materi tentang Kombinasi dan juga latihan soal Mengenai kombinatorika ya Nah kemudian kali ini kita akan latihan soal peluang Yang menggunakan rumus kombinasi Nah bagaimana soalnya? Simak yang saat ini Soal peluang Dengan Rumus kombinasi Soal pertama Terdapat Lima orang Laki-laki Dan Empat orang Perempuan Akan Dipilih Tiga orang Untuk Mengikuti Lomba Berapa Peluang Terpilih Yang pertama Ketiganya Laki-laki Yang kedua Ketiganya Perempuan Terus Yang terpilih Dua laki-laki Dan Satu Perempuan Nah ini ya Satu soal tapi Ada tiga peranyaannya Oke Jawab Yang pertama Kita cari sampelnya dulu aja ya Kita nyari Kita nyari Sampelnya itu Kita ngambil tiga dari Lima tambah patin itu Sembilan Jadi Sembilan C Tiga Karena ngambil tiga dari Sembilan orang Jadi caranya Tiga angka pertama dari Sembilan Sembilan Lapan Tujuh Per Tiga Dua Satu Ini Ini Sembilan Bagi tiga Tiga Lapan Bagi dua Empat Tiga kali empat Dua belas Kali tujuh Lapan Empat Ya Jadi Sampelnya Lapan puluh Empat Terus yang A Tiga Tiga Tiganya Laki-laki Berarti Milih Tiga dari Berapa Lima orang Berarti Ini Tiga Angka pertama dari Lima Berarti Lima Kali empat Kali tiga Per Tiga Dua Satu Ini Tiga sama Tiga coret Empat sama Dua Dua Lima Kali dua Sepuluh Jadi Ini Kalau Ngitung peluangnya Sama dengan Sepuluh Per Sampelnya Sepuluh Per Lapan puluh Empat Nah Gitu Jadi peluang Kalau Tiga laki-laki Tidaklah Sepuluh Per Lapan Empat Kemudian Yang kedua Oke Kita Mengambil Tiga Tiga Perempuan Berarti Kita Sari dulu Banyak Cara Memilihnya Empat Tiga 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 Angkat Prama Dari Empat Empat Tiga Dua Per Tiga Dua Satu Tiga Angkat Akhir Dua Sama Dua Coret Tiga Sama Tiga Coret Hasilnya Empat Jadi Peluangnya Adalah Empat Per Lapan Puluh Empat Yang C Ambil Dua Laki-laki Satu Perempuan Dua Laki-laki Berarti Ambil Dua Dari Lima Terus Perempuan Yang Ambil Satu Dari Empat 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 C Satu Lima C Dua Dua Angka Pertama Dari Lima Lima Kali Empat Per Dua Kali Satu Ini Kalau Bawanya Satu Ambil Angka Yang Atas Empat C Satu Hasil Adalah Empat Empat Bagi Dua Dua Lima Kali Empat Dua Tidak Empat 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 Di Perluang Adalah Perluang Adalah Perluang Empat Puluh Per Lapan Empat Empat Seperti Ini Tiga 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 Laki Laki Ini Tiga Per Per Tiga Perempuan Empat Per Lapan 4 per 8 4 Kalau yang terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan Adalah 40 per 8 Nah itu soal yang pertama Soal yang kedua Ini terdapat 4 orang Kelas 7 Kemudian 3 orang Kelas 8 Dan 2 orang Kelas 9 Nah ini akan Dipilih 3 orang Minimal Pertanyaannya Peluang Terpilih Peluang Memilih Jika Jika Disyaratkan Minimal 2 orang 2 orang Kelas 7 Terpilih Nah ini Nah ini Jadi jawabnya Nah kita cari kemungkinannya dulu ya Intinya ini Ini mengambil 3 orang dari Berapa ini 9 orang ya 4 3 3 sama 2 ya Jadi kita cari ruang sampelnya Ini Ya Ya agar beda dikit ya Agandesnya ini 5 orang saja ya 5 orang 5 3 sama 2 ya Jadi sampelnya adalah Kita ngambil 3 dari 10 ya 5 tambah 3 Tambah 2 Totalnya ada 10 orang Jadi sampelnya adalah 10 C 3 Jadi 3 angka pertama dari 10 10 9 8 8 per 3 angka terakhir ya 3 2 1 9 bagi 3 3 8 bagi 2 4 3 kali 10 Kali 4 120 Ini Terus Kejadiannya apa sih Milih 3 Tapi ya harus ada 2 Orang kelas 7 Berarti 2 orang Bisa 2 orang kelas 7 1 orang kelas 8 Bisa gini ya Ini kemudian pertama 2 orang kelas 7 1 orang kelas 8 Atau 2 orang Kelas 7 1 orang kelas 9 Kelas 9 Kelas 9 Gini Atau 3 3 nya kelas 7 3 3 nya kelas 7 Gini Jadi kalau ini Berarti C 2 dari 5 Terus Terus Dikali Ini Kelas 8 Ada 3 ya 3 dari Kita ambil 1 dari 3 C 1 3 Atau Tambah Dikali ya Ambil 2 Dari Kelas 7 nya 5 Ambil 1 dari Kelas 9 nya 2 Atau 3 dari Kelas 7 Ambil 3 dari 5 Ini Kita hitung dulu Ini 5 C 5 5 Kali 4 Per 2 kali 1 Ini 3 Tambah Yang ini 2 K 5 Kali 4 Per 2 kali 1 Dikali 2 Tambah Ini 3 dari 3 Pernama dari 5 5 4 3 Per 3 2 1 Ini 3 sama 3 coret 4 sama 2 2 2 sama 2 coret 4 sama 2 2 5 Kali 2 Kali 3 5 Kali 6 30 Ditambah Ini 5 Kali 4 20 Tambah 5 Kali 2 10 Berarti 80 Eh 60 30 Tambah 20 Tambah 10 Adalah 60 Nah Baru kita Tulis Peluangnya Jadi Peluangnya Adalah Terjadi 60 Per Total Caranya Ada Sample 120 Oh Jadi Peluangnya Adalah 1 Per 2 Seperti Ini Ya Jadi Kira Dede Cara Menghitung Peluang Dengan Remus Kombinasi Nah Agar Adalah Silahkan Adalah Untuk Mencatat Terlebih Dahulu Demikian Adalah Terjadi Materi Tentang Peluang Yang Menggunakan Rumus Kombinasi Insya Allah Pada Pertemuan Yang akan Berikan Materi Tentang Permutasi Jika Adalah Keselidikan Dalam Belajar Matematika Ya Kekasan Tak Hentinya Mengingatkan Dede Minta Pada Allah Kemudian Dalam Belajar Matematika Dan Jika Ada Soal Yang Tidak Bisa Dikerjakan Boleh Dituliskan Soal Di Kolom Komentar Insya Allah Ini Kekasan Akan Bantu Untuk Menjawab Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekasan 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 Kekasan